Halo semuanya, gue barusan habis eksperimen tentang upgrade weapon dan naikin tier ya. Sayangnya rekamannya hilang, tapi gue bisa jelasin. Gue masih udah siapin beberapa material untuk penjelasannya. Jadi gue akan jelasin tentang setelah update di tanggal 11 Agustus kemarin ya. Kalau kita gunakan enchant transfer seperti ini. Dulu normalnya equip tier 0 seperti baju ini, upgrade-nya akan selalu sama. Untuk tier 0, pemakaiannya 5 mana mode, selalu 5 mana mode. Makin tinggi tiernya makin boros. Tapi saat ini dengan tier 0, kita masukin baju tier 0 ini. Kalau kita masukin lumberjack X, butuhnya mana mode? 5. Kalau gue masukin shovel gue, butuhnya 7. Kalau masuk ke ini, sarung tangan, butuhnya 7 juga. Lumberjack X yang ini butuhnya 7 lagi. Kalau yang di bawah tadi cuma butuh 5. Beda-beda ya. Bahkan lebih gila lagi kalau gue contohin seperti ini. Gue masukin sarung tangan gue buat nge-plusin. Naiknya butuhnya 19 mana mode untuk upgrade. Gue masukin cincin, butuh 17. Gue masukin juga butuh 15. Apa sih sebetulnya yang nge-bedain? Yang nge-bedain adalah plus-nya. Tapi sebelum itu gue pengen masuk ke topik artifact dulu ya. Artifact ini sekarang udah aman. Nggak akan hilang. Karena artifact itu cuma bisa ditaruh di sebelah kiri. Contoh, gue masukin artifact di sebelah kiri, bisa. Masukin jubah di sebelah kanan yang rare bisa. Tapi kalau gue masukin jubah dulu di kiri, sebelah kanannya nggak bisa diisi dengan artifact. Jadi artifact cuma bisa ditaruh di kiri. Sementara yang rare ini bisa ditaruh di kiri, bisa ditaruh di kanan. Oke. Kembali ke topik plus. Gimana nge-plusin bisa dengan enchant transfer seperti ini. Disini gue udah susun. Dari paling kiri atas, crude stuff minus 1. Sebelahnya, kurs crude stuff yang nggak plus. Umumnya, kurs ini kita anggap nilainya sebagai minus 1 ya. Sementara, bles nilainya kita anggap sebagai plus 1. Umumnya, seperti itu dulu. Lalu, ini ada di sebelahnya yang kurs crude stuff. Ini ada yang crude stuff yang biasa. Lalu ada bles crude stuff plus 1. Di sebelahnya ada crude stuff plus 2. Dan ada crude stuff yang unidentified. Oke, kita coba sekarang masukin baju ini. Selalu eksperimennya dengan baju ini. Yang kita masukin adalah crude stuff yang di paling kiri atas nih. Cuma butuh 3 manamot. Lalu gue masukin ke sebelahnya. Yang sebelahnya butuh 5 manamot. Sebelahnya lagi butuh 5 manamot lagi. Yang di bawah butuh 7. Tengah bawah butuh 9. Tanda tanya butuh 5. Oke, kita lihat lagi. Disini paling kiri ini tadi butuhnya 3. Karena dia minus 1. Minus 1 itu. Ke plus 0. Ini kurs ini gak dianggap ya. Jadi yang dibaca ini adalah crude stuff plus 0-nya aja. Oleh sistemnya. Kursnya itu gak dianggap. Artinya ini tongkat polos. Yang minus 1 disini butuhnya 3. Plus 0 itu jadi 5. Lalu ini tetep aja sama aja sama yang kurs atau enggak. Butuh 5. Lalu ini bless. Tapi plus 1. Dianggapnya jadi 7. Blessnya dianggap 0. Lalu ini plus 2. Butuhnya 9. Lalu tadi yang tanda tanya ini kita lihat lagi. Gue kurang ingat tadi butuh berapa. Yang tanda tanya ini butuhnya 5 mana mode. Berarti kesimpulannya yang tanda tanya ini adalah sama kayak yang ini. Yang plus 0. Ini saat udah diidentify ini adalah plus 0. Jadi dengan teknik ini kalian bisa tahu plusnya sebuah equipment itu plus berapa. Yang tanda tanya. Berarti kalau kalian mendapatkan plus 4 dari crafting. Tapi bentuknya tanda tanya kalian bisa mendeteksi dengan cara ini. Oke. Berhubung sekarang bukan itu yang lagi mau gue bahas. Ini gue hancurin aja. Udah gak dipakai ya. Udah cukup penjelasannya tentang itu. Mana mode dapetnya gak banyak saat ini. Lalu Tentang tier. Kita ngebahas tentang tier. Tier 0. Tier itu bisa diupgrade dengan pencet tombol paling kiri ini. Saat kita upgrade tier. Barang yang dibutuhin untuk upgrade suatu tier itu berubah-rubah. Berhubung yang plusnya gede saat ini adalah topeng gue ini. Gue akan upgrade. Tadi gue udah eksperimen upgrade senjata. Sayangnya kagak kerekam. Dan gue cuma punya 5 crash of transcendence. Gue akan upgrade tier helm gue ini. Gue butuh iron bar. Silver bar. Masing-masing satu gue ambil dulu. Gold gue angkut juga. Mithril gue angkut juga. Black crash iron bar gue angkut. Platinum gak ada. Platinum gue buat dulu. Lalu kita naikin tiernya ya. Kita coba naikin tier. Sebelum kita naikin kita lihat dulu statusnya 2,4, 5,6 tier 0. Gue naikin tiernya dengan ini 2,4, 5,6 berubah jadi gak berubah ya. Nah kalau di aksesori ini gak berubah. Tapi di senjata tadi berubah. Dan kebutuhan upgrade-nya pun berubah. Ini masih silver dan masih iron bar yang dibutuhin. Yang pengen gue jelasin disini adalah saat kita naikin tier kebutuhan barang ini berubah. Tadi saat gue upgrade kapak gue ini. Awalnya gue kapaknya ada di plus 14 tiap 2,5. Saat gue naikin tier tanpa sadar dia naik jadi plus 15 jadi plus 16. Setelah sekian kali upgrade. Material yang dibutuhin berubah. Tadinya butuh sylvan sama gold. Lalu berubah jadi ada butuh platinum-nya. Ada butuh material-nya. Ada butuh black cast iron bar-nya. Lalu yang terakhir cuma butuh platinum. Ini gue akan upgrade lagi. Saat ini damage-nya 41,5 sampai 251,4. Strength yang dibutuhkan 2,5. Tier-nya 6. Dari awalnya tadi 2,5 udah naik 5 nih. Gue naikin lagi. Cuma butuh. Platinum bar aja. Kita confirm. Tier-nya udah naik 6 kali saat ini. Strength-nya tetap. Damage-nya tadi coba kalian lihat mundur aja. Udah berapa. Gue akan naikin sekali lagi. Sepertinya nggak naik ya damage-nya ya. Tier-nya udah naik banyak. Saat ini perbedaannya dibanding dulu. Kalau dulu itu tier makin gede. Kebutuhan mana mod untuk upgrade-nya makin gede. Kalau saat ini nggak. Saat ini sama aja. Ini cuma butuh 13. Tapi karena kebetulan emang plus-nya udah gede disini. Intinya perbedaan material yang kita pakai bedanya. Satu plus itu bedanya plus 2 mana mod. Makin tinggi material yang kita pakai nih. Contoh ini plus 1. Atau plus 0 disini tadi. Demikian penjelasan tentang tier. Jadi semoga dengan eksperimen yang kali ini. Kalian bisa. Bikin equipment sesuai. Ya selera kalian maunya caranya gimana dulu. Apakah naikin plus-nya dulu yang banyak. Dari bentuk rare. Atau mau langsung dijadiin artifact aja. Silahkan bereksperimen dengan cara kalian sendiri-sendiri. Gue udah nggak bisa nunjukin lagi. Karena crash of transcendence gue udah habis. Kebanyakan ditukar ke merchant dari kemarin. Feature yang repair disini gue belum pernah pakai nih. Belum tahu bedanya apa. Kalau repair pakai feature yang disini. Lalu tadi di video sebelumnya. Di episode terakhir dari From Zero to Hero. Gue sempat bahas tentang magic yang satu ini. Magic yang satu ini saat gue belajar selalu rusak tadi. Game-nya erot. Tapi sekarang udah bisa karena udah update. Itu udah naik skill-nya barusan gue pakai bukunya. Udah hilang bukunya. Skill-nya udah bisa di-upgrade sekarang ya. Kalau udah di-update. Ternyata problem gue adalah tadi belum update. Nanti begitu gue dapet 3 magic lagi. Gue akan bahas tentang semua magic. Untuk kalian. Dan sepertinya cukup sekian untuk video kali ini. Selamat bereksperimen masing-masing. Dan jangan lupa follow gue. Thank you.